Majunya putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka yang jalannya terbuka pasca putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawapres, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Hamid Awaluddin dalam program ROSI turut menyinggung praktik dinasti politik, baik di Indonesia dan di negara tangga. Hamid menilai setidaknya perlu ada jeda waktu antara kepemimpinan orang tua dan anaknya seperti halnya sejumlah pemimpin terah politik di negara lain agar tidak menimbulkan dugaan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Perdana Menteri pertama India adalah Jawaharlal Nehru. Lalu putrinya yang bernama Indra Gandhi menjadi Perdana Menteri yang ketiga. Indra Gandhi melahirkan Rajiv Gandhi yang selanjutnya menjadi Perdana Menteri ke-6. Banduk, Indra Gandhi menjadi Perdana Menteri setelah bapaknya meninggalkan. Dan sebelum menjadi Perdana Menteri, dia menteri 6 kali. Apa yang ingin saya katakan di sini? Sederhana, tidak ada kecurigaan kita bahwa ada abuse of power dalam rangka menjaga kesinambungan dinasti. Sebab orang tua mereka sudah tidak ada di power, baru anaknya naik. Jadi anaknya ini tidak dikarbit oleh kekuasaan. Anak. Anak.